Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Semut dalam Islam merupakan salah satu binatang yang istimewa Terbukti salah satu surah di dalam Al-Quran Diambil dari nama semut yaitu surah An-Naml Semut juga menjadi salah satu binatang yang diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman AS Kala itu Nabi Sulaiman dan pasukannya Harus menghentikan langkah mereka Karena terdapat semut-semut yang ketakutan Terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman AS Peristiwa ini diabadikan di dalam ayat suci Al-Quran Yaitu surah An-Naml ayat 18 Hingga ketika sampai di lembah semut Ratu semut berkata Wahai para semut Masuklah ke dalam sarangmu Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya Sedangkan mereka tidak menyadarinya Quran surah An-Naml ayat 18 Semut adalah makhluk Allah Yang diciptakan memiliki insting untuk peka terhadap aroma manis Jadi semut akan mudah datang Jika terdapat makanan atau sisa-sisa makanan yang berjatuhan di rumah Oleh karena itu Keberadaan semut di rumah menurut Islam Tidak mengisyaratkan adanya sihir Yang dapat membahayakan penghuninya Karena tidak ada hadis maupun dalil yang menyatakan hal tersebut Hampir setiap hari kita menemukan semut di rumah kita Tapi apakah Anda pernah melihat Tiba-tiba semut menjadi banyak di rumah Anda Tahukah Anda kalau ini bisa menjadi suatu pertanda Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Inilah tiga pertanda banyak semut di dalam rumah kita menurut Islam Namun alangkah baiknya para sahabatku Untuk menyimak terus video ini sampai selesai Agar sahabatku bisa mendapatkan informasi yang lengkap Supaya tidak gagal faham dan menjadi pendamanya ilmu serta pengetahuan Tanda yang pertama adalah Tanda akan datangnya rezeki Banyak semut di rumah merupakan tanda Bahwa akan ada rezeki yang datang dari arah tak terduga Untuk si pemilik rumah Karena seperti yang kita tahu Semut itu hewan yang tidak boleh kita bunuh dalam ajaran agama Islam Jadi kedatangannya merupakan pertanda adanya rezeki Lalu tanda yang kedua adalah Semut datang menjadi tanda adanya makanan Ada pepatah yang mengatakan Ada gula ada semut Artinya ketika ada makanan Di sana juga semut berdatangan Mereka akan datang ke tempat yang banyak makanannya Jadi ketika rumah kita ada banyak semutnya Tandanya mereka mencium bau makanan di rumah kita Kemudian yang ketiga adalah Rumah kita dalam kondisi lembab Tanda berikutnya yaitu Ketika banyak semut di dalam rumah kita Artinya rumah kita dalam kondisi yang lembab Dan kurang sirkulasi udara Karena semut itu suka pada tempat yang lembab Dan mereka akan menjadikan tempat lembab tersebut Sebagai rumah untuk berkembang biak Lantas bagaimanakah cara mengatasinya Sedangkan semut itu tidak boleh dibunuh Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Ketika banyak semut di dalam rumah Janganlah langsung panik Sebab dalam Islam Kita memang tidak diperbolehkan untuk membenuh semut Akan tetapi Kalau sekedar mengusirnya Boleh-boleh saja Berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan di rumah Yang pertama adalah taburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul Dengan begitu mereka akan sulit untuk melewatinya Lalu yang kedua Siapkan air lemon Dan gunakan untuk menyemprot area yang banyak semutnya Semut cenderung menghindari bau asam dari lemon Lalu yang ketiga Pakai produk kapur khusus untuk mengusir semut Bukan untuk membunuhnya Lalu yang keempat Menaburkan lada di area tempat semut berkumpul Karena rasa pedas dari lada atau merica Tidak disukai oleh semut Lalu yang kelima adalah Pakai essential oil yang mengandung papermin Dengan cara mencampurnya dengan air Kemudian semprotkan di area dapur Jendela atau pintu tempat masuknya semut Yang keenam Taburkan bubuk kayu manis Karena semut kurang menyukai aroma dari kayu Yang ketujuh Tutup setiap lubang yang ada di rumah Supaya semut tidak berkembang biak Lalu yang kedelapan adalah Bersihkan atau rapihkan makanan-makanan yang disukai oleh semut Agar tidak menjadi incaran atau titik berkumpulnya semut Lalu yang kesembilan adalah Selalu bersihkan perabotan dalam rumah Terutama dari tetesan air dan bekas cemilan untuk menghindari semut Kemudian yang kesepuluh adalah Arahkan semut ke alam bebas Supaya mereka tetap bisa hidup Wallahu alam bisawab Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah beberapa penjelasan mengenai makna sesungguhnya Bila ada banyak semut di rumah kita menurut Islam Jadi tidak usah khawatir atau takut Akan terjadi hal yang berbahaya pada rumah kita maupun penghuninya Percayalah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan terus lakukan kebaikan Demikian Hanya ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton